Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masulullah, ini sudah kita masih di pergampungan, tapi yaman Bu Mila belum tidak jauh dari sini. Mudah-mudahan Bu Mila dan anaknya sehat walbiat ya. Itu Bu Mila kayak menangis, betul Bu Mila itu? Coba dilihat nanti, betul enggak itu? Itu Bu Mila, Bu Bukan. Coba dilihat. Sepertinya ya benar. Benar kan? Nah, menangis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa Bu? Ibu kok menangis? Dan kenapa Ibu boleh dudukkan Ibu? Kenapa Ibu duduk di luar di malam hari ini? Saya enggak boleh. Dibuangkan masuk, Mas. Tidak boleh masuk ke dalam? Iya, Mas. Loh? Tapi enggak tampil, Mas. Sampai tinggal di dalam THC saja, Mas. Tapi, Ya Allah, Ibu sudah dari tadi di luar. Iya, Mas. Jadi waktu semalam-malam itu di mana? Itu di mana Pak Kepling, Mas. Iya, iya. Yang sabar, Bu. Yang sabar, Bu. Begini aja, Bu. Harta mereka nanti rumah ini bakalan jatuh kepada anak Ibu. Makanya orang itu mempertahankan anak Ibu. Jadi Ibu itu dianggap itu bukan saudara lagi, bukan apa-apa. Karena harta itu jatuhnya ke tangan anak Ibu. Jadi Ibu itu gimana loh. Kalau masalah rumah tangga ini saya bingung, Mas. Tapi enggak ada suara, Mas, Ibu-Ibu. Enggak ada suara. Apakah mereka sudah tidur? Enggak tahu, Mas. Mereka juga tidur di sini dan enggak ada suara, Mas. Iya, Allah. Jadi Ibu ini nanti saya tanya, Nenek. Ini saya tanya. Tidurnya di mana? Enggak tahu, Mas. Semuanya di mana, enggak tahu, Mas. Allah. Tidak mungkin tidur di sini, Ibu. Iya, Mas. Bagaimana ya, Mas? Ini bagaimana, Mas? Saya itu... Saya ingin membantu Ibu loh. Tapi gimana loh? Sedih juga enggak ngerti Ibu ini. Iya, saya... Kalau seandainya saya di posisi Ibu, mungkin saya merasakan apa yang Ibu rasakan. Tapi... Karena masalah ini saya bingung loh, Bu. Begini aja, Bu. Sumpah banyak. Ada nanti... Usaha kami yang berhasil ataupun... Apa dibilang ya? Saya bingung, Mas. Mas, Mas. Mas, mau ngomong apa? Saya bingung. Kalau posisi seperti ini. Mereka itu dapat menutupi segala kejahatan yang ada. Demi... Untuk... Apa ya? Menunjukkan bahwasan mereka itu orang baik. Tapi kejahatan mereka sudah terbongkar. Dengan... Apa yang telah dirasakan atau telah diberikan kepada Bu Mila. Seperti kepala daerah itu. Kepala lingkungan itu. Kita menyangka dia orang baik, kan? Ternyata bukan netizen. Mereka itu bukan orang baik sepertinya. Ini saya bingung ini. Iya, Allah. Ini aja, Bu. Hal ini akan saya adukan kepada sahabat-sahabat saya, para kesetirah pada depok. Karena akan menolong, Ibu. Kami akan menyusun siasat yang benar-benar kira-kira memang benar-benar matang. Apabila nanti siasat kami itu ataupun rencana kami itu membuahkan hasil, bisa membawa ataupun menyelamatkan anak Ibu. Keluar dari rumah terkutuk ini. Ibu mau enggak kembali ke kampung halaman lagi? Mau, Mas. Janji Ibu akan kembali ke kampung halaman dan tinggalkan. biar harta itu biar jatuh ke tangan mereka. Yang penting jangan anak Ibu jatuh ke tangan mereka. Karena anak itulah penerus segalanya. Kalau harta bisa dicari loh, Bu. Saya bingung kalau seperti ini, ya. Karena saya belum pernah mengalami seperti ini, ya. Mungkin para sahabat-sahabat saya pernah mengalami seperti ini. Perebutan harta. Karena harta bunuh-bunuhan. Karena harta kita melawan kepada orang tua. Karena harta itu kita membangkang kepada siapa saja. Dan lebih ngeri itu karena harta kita menentang Allah. Betul. Itu banyak kejadian loh. Mudah-mudahan para sedulurku enggak ada yang kayak gitu. Semua orang tahat agama dan mengerti akan agama ya. Ini sebagai contoh kita loh. Bahwasannya apa yang dilihat ini menjadi pedoman. Menjadi gambaran untuk kita. Ibu sudah coba menggedor ya, Bu. Enggak, Mas. Tapi tidak ada jawaban, Mas. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, Mas. Ibu tidak membawa ceket. Hanya menggunakan gaun seperti ini. Ini di semen ya. Kalau ibu pun mau tidur sini nanti, ini bisa mengganggu kesehatan ibu loh. Malah bisa-bisanya, Ibu ini sudah ditimpah musibah. Anak dibisahkan. Tambah ibu sakit lagi sampai meraut ibu nantinya. Kalau ibu sakit, anak pun. Saya enggak bisa bayangkan kesekian yang ibu rasakan. Tapi saya hanya cuma bisa berbicara. Apa yang saya lihat itu yang saya tanyakan. Dan apa yang saya lihat itu yang saya sampaikan. Seperti ini saya bingung loh. Sumpah saya bingung ya, Tijen. Saya mau caranya bagaimana lagi, Sibak. Kita itu bukan diam ya. Tetap kita untuk menyelamatkan ibu ini. Ataupun menjauhkan. Ataupun memisahkan mereka. Kita mencari jalan keluar dan solusi. Iya, benar sekali. Kalau kita diam tidak mungkin. Kita ditugaskan oleh guru untuk membantu orang yang kesulitan ya. Jadi ini menurut ibu gimana, Ibu? Ibu ini untuk kedepannya. Ataukah milik meninggalkan rumah ini bersama anak ibu untuk menyewa atau gimana? Saya mau bantu, saya bisa pulangkan pengalaman saya, Mas. Saya mau pulangkan pengalaman saya saja, Mas. Kami, Ibu, tetap bakalan membantu, Ibu. Bagaimanapun. Karena saya sudah membayangkan perjuangan seorang ibu mendidik anaknya dari kecil sehingga menjadi orang yang terpandang. Namun kebanyakan anak-anak sekarang itu, dari mulai bayi dididik, besarnya itu membangkang. Bakal ada yang tega membunuh ibunya sendiri. Ya Allah. Kami akan tetap membantu. Kami akan melaporkan ini semua kepada guru besar kami ya. Guru besar kami bakal membantu ibu masalah. Biaya ibu pulang ke kampung halaman itu bakalan kami tanggung. Biaya anak ibu bakalan kami tanggung selama di sini ya. Ataupun nanti pulangnya ke Jawa. Tapi intinya, untuk saat ini kan anak ibu itu keadaannya baik-baik saja. Ibu pun jangan berpikir yang enggak-enggak dulu. Meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan dibukakan pintu hati mereka agar mereka itu sadar. Bagaimana seorang ibu dipisahkan dengan anaknya ya. Mungkin mereka itu tidak punya hati, Master. Mungkin mereka itu tidak punya anak. Sehingga berani berbuat seperti ini. Jadi bagaimana, Master? Atau ibu ini mau ikut dengan kami? Mana ya, Mas? Ini mana ya, Mas? Kenapa bingung, Bu? Saya ikut dengan Mas nanti Orang pikirannya Yang enak. Benar juga. Betul juga, betul. Sebetulnya niat kita itu enggak ada Yang istilahnya enggak ada Macam-macam ya. Kalau memang ibu enggak mau ikut Ya enggak masalah. Kami enggak memaksakan ibu itu ikut sama kami. Yang pentingnya kami itu udah menawarkan. Jadi kalau memang ibu enggak mau ikut Kami kembali ya, Ibu. Mudah-mudahan ibu di sini. Tidur ala kadarnya lah, Master. Kasian sekali, Ibu. Kasian sih. Kita mau membawa juga. Iya. Enggak enak. Setelah ibu ini kan canda. Nanti kiranya kita apa. Betul. Kita enggak enak ya. Taulah sendiri mulut-mulut ketangga ini. Rumput-rumput ketangga. Enggak tahulah kita. Rumput saya bisa berbicara. Iya. Jadi ibu ini kami akan pergi. Kami akan kembali. Tapi besok lain harinya kami akan datang ke sini. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak ibu ya. Jadi saya mohon pamit ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Master. Kenapa ibu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu? Tidak tahu mas. Tiba-tiba saya. Tanda saya sakit mas. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini sepertinya ada. Aneh ini. Astagfirullahaladzim. 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 Ini pasti berbuatan mereka master. Astagfirullahaladzim. Wah. Ini bagaimana? Begin aja bu. Karena ibu sudah seporsi ini. Ibu ikut pada kami aja ya bu. Ya mas. Ikut dengan kami. Kita harus hubungi para ksatralainya. Kita jangan sendiri. Jadi biar gak ada. Ya walaupun kita bertiga kan. Biar gak ada gonoh gini. Kita telpon sepah. Wandutnya sopira. Biar berubah mobil kemari. Biar. Ibu duduk dulu di situ. Duduk dulu. Beristifar. Beristifar. Jangan dinatralisir. Jangan dicara jauh mas. Benar mas. Benar mas. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk. Beristifar dulu yang banyak. Sudah mas. Sudah mas. Sudah mas. Ini secara merah. Kita cari air aja. Ini pasti. Ulah. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.